Intro Pemirsa saat ini rumah sakit Sultan Syuliansa Banjirmalsin melakukan pemeliharaan sementara terhadap beberapa keretakan dinding bangunan IGD guna kenyamanan pelayanan dan mulai berkonsultasi melakukan uji kelayakan mendalam dengan pihak ketiga Sementara itu pihak rumah sakit saat dikonfirmasi langsung dengan Direktur Rumah Sakit Sultan Syuliansa Syaukani menyebutkan pihaknya sudah menerima usulan dari Dinas POPR Kota Banjirmalsin untuk segera berkoordinasi dengan pihak ketiga ahli di bidangnya untuk segera melakukan uji kelayakan mendalam terhadap beberapa keretakan di bagian tertentu rumah sakit milik pemerintah kota tersebut Namun pihaknya juga harus berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk anggaran Ya pemeliharaan rutin saja mungkin Jadi cuman kan memang POPR sudah menyalankan untuk dilakukan uji kelayakan gedung Uji kehandalan ya Nah itu kita nanti tentu akan berkonsultasi lebih lanjut Dan sarannya kan menunjuk pihak ketiga tenaga ahli untuk melakukan uji kehandalan gedung Jadi tentu ini satu hal yang baru ya bagi kami Jadi kami harus berkonsultasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait dan juga berkaitan dengan masalah penganggarannya Ada pun untuk pemeliharaan rutin Kita ada anggaran pemeliharaan rutin yang sudah kita laksanakan sebenarnya Kita sudah melaksanakan cukup banyak pemeliharaan di rumah sakit Perbaikan toilet, penataan lahan parkir, juga beberapa area keretakan di dinding juga sudah diperbaiki Tapi masih berproses, pengecatan juga, masih berproses ya Saat ini pihaknya juga tengah melakukan pemeliharaan sementara Guna kenyamanan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran termasuk pelayanan di rumah sakit Risna Bancar TV Terima kasih